Nah ini perbedaannya, karena dia butuh spell vampnya, dia lebih milik spell vamp dan juga brand meet agar nantinya gak perlu beli block last up. Oke itu dia, jadi match yang pertama, game yang pertama, segera kita mulai. Tapi sebelum... Ini dia, dari hari ketiga untuk minggu keempat hampir menyentuh untuk paruh musim. Tapi dengan mojo nyata sekarang di area jungle dengan joinnya, pola farming yang dilakukan oleh tas itu sendiri. Memang dari kedua belah slide live tapi ternyata ada sebuah tolomik off. Dan sudah kecil tapi di tengah. Oke di tengah ada tiga player tertariklah sudah grind slicker tapi lama banget. Ngacir itu. Gini gini efek surprise slicker aja 2 detik lama, gimana ini? 7 sekian detik yang masih bisa berlari dari area tapi sekarang ada sebuah serangan lagi penalti zone yang mulai masuk ke bagian depan tapi tampilnya berhasil langsung diamatkan. Terlihat ke altar langsung dikeluarkan mereka semua pertarian untuk speed. Mengeluarkan lagi karena satu peluangnya tapi maju berhasil selamat hanya saja. Tertinggal lah sudah, sorry. Terlihat sudah diamanakan begitu saja antara grind dan juga pergerakan di fun strong. Harus dilangkat dengan begitu saja. Dua hilang dari boss. Dan bahkan bagaimana setup yang di arah bawah ini benar-benar mahal harganya buat segeran alpha. Double kill yang diamankan Super Ken. Bakal jadi snowball hitnya di army game. Dan Super Finn benar-benar jadi kryptonite buat fast landing-nya. Ini pindah jauh banget loh ke dalam sedikit lagi ya Fitrisa tapi ada penalti zone. Mulai langsung dikeluarkan di Super Ken yang tercepatkan itu tapi masih ada backup-an di bagian belakang ada Moreno. Dan juga sorry tuh yang siap untuk membantu tapi Ken sedikit lagi ya Fitrisa. Ada pergerakan di mana tasnya mulai mengujar langsung ke arah dari Super Ken sedikit lagi. Mempergi ke arah padat dan sudah adil pula. Brunch ditembakin begitu sakitnya Damage yang terlihat masuk ke dalam tubuh dari Super Ken. Walaupun sempat ada Primal Red ya yang dibuka sama Luzer langsung ditarik lagi dong. Ada Bloodhound tapi langsung dibantu ke lautan yang dikeluarkan. Drive langsung maju ke bagian depan Finn yang ditarik satu yang terakhir. Brunch siap mulai bakil mempinkan Damage seperti itu mematikan langsung dibantu. Yang terlihat langsung masuk lagi ke dalam tubuh dari Super Moreno dan Legap ke Lasuda. Gak berhenti-berhenti karena War of Press and Run. Dibuka untuk bisa mendapatkan satu poin pink off balasan. Dibuka untuk bisa mendapatkan satu poin pink off balasan. Makin sulit lagi untuk menembakar Pansrong. Apalagi kecilannya lagi untuk divan besar. Oke tadi Finnnya mencoba untuk masuk ke bagian depan. Mana tahu Bloodhoundnya bisa connect. Tapi Blinker dan juga Don't Upload sekarang dikeluarkan. Akan-kan langsung diselamatkan tapi Pansrong. Pansrong sentirian untuk Evo's Legend. Dan mereka selalu kehilangan untuk dari Outer Tarotnya di luar. Oke dan apa ya? Weh ini bagian sekarang si Arya para Pansrongnya. Udah ada pertempuran lagi yang akan terjadi Super Cane yang tertinggal. Setiap Super Cane akan dibatuhin tidak. Karena Super Cane yang lecap. I don't know. Konek pedalti saja. Konek lagi karena tiga orang Jat hilang. Seketiga. Yap yang ditangkep adalah Raidenya. Dan dia masih punya suat altar. Tapi last insanity. Ya pindah dia yang mau pergi kemana Zorizo. Zorizo. Menjadi upaya. Yang hanya memberikan sedikit waktu. Gak akan ada kot altar versus kot altar. Waduh ketarik lagi dong Ironcook ya. Masih belum ada serangan lagi yang terus-terus. Tadi tadi keluarkan Nabi Baru Tadar penalti. Zori udah koneks mulai sekarang. Beberapa play disedikin oleh. Vigitulah lapatan disedikin lagi. Pekisar yang ada di dalam Tugurian Tartan. Tapi memperbencian mulai bagi-bagi antar orang lain. Jalan terkuasa. Super Benjam lecap. Pas drop dia berhasil untuk mengantarkan jari. Begitu kembangannya. Tapi kembangannya berbeda. Ada satu tetaran lagi. Itu pergerakan dari Super Ken. Perih banget. Ya perih banget. Dia bisa ngeliat dari bawah split yang memang dipacaukan. Lagi kita udah langsung Nabi. Wah 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 wah. Lapinya berhasil lagi dihancurkan. Ada satu ke altar. Udah dikeluarkan Super Ken. Yang mencoba untuk bisa langsung mengejak ke arah berat. Langsung meluang ke pelikar. Langsung menuju ke arah berbeda. Tapi kalian kan di depan yang lain. Itu udah langsung dihiwankan. Mereka Pinketron Alpha. Mulai mendominasi. Yap dan ini adalah waktunya untuk Super Saken. Udah bisa ikut team fight. Sekalinya dia ikut team fight. Langsung dapetin double kill. Oh efeknya beda ya. Dan bahkan lihat Super Moreno. Dia belum mengeluarkan. Karena bener-bener. Dan sekarang ini udah berhasil di fight. Dan pegang dirinya. Iya dan sekarang. Waktunya banget coba. Weh dibanting langsung. Dosatora pedantinya koning. Fit yang pun langsung lejap. Ada dua. Gualatan langsung berada di atap. Tapi sedikit lagi. Gimana Super Saken. Ya pun langsung lejap. Tidak ada DPS lagi. Sorry untuk membuat kita ramada. Tapi untuk kali ini. Moreno dilejapkan seketika. Dan juga pergerakan stop. Sampai belakang. Noelle. DPS lagi. Yap dan ini adalah power yang memang dibanuhatkan oleh EFOS Legends. Sekarang bisa dipastikan. Iya yang memang sulit. Boleh tumpetan hidup. Waduh dibanting lagi dong. Super Cat langsung ditinggal. Sendiri ada aja loh. Super Cat ditinggal. Langsung dari arah tersebut. Yap dan pun pasalannya adalah pick off yang dilakukan oleh Vans. Gak mau mati. Ya nih. Hampir saja. Satu Ironhook yang dikeluarkan dan dipansi. Mencoba untuk bisa mendapatkan arah beberapa player. Kata saatnya belum ada yang berhasil diambil. Dan mereka semua masih berputar di atas sebelum beratnya. Damage yang begitu terasa. Bahkan masuk ke dalam tubuh dari Vans. Coba lihat langsung. Laksesuar. Asi itu ya. Terlihat pasif juga dari Vans. Terlihat juga. 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 Yang mencoba untuk bisa mendapatkan gitaran beberapa player. Tapi ternyata. Atlantic 2 yang langsung dikeluarkan begitu saja. Ada informasi yang udah diambil oleh EVOS Legends. Menurut ya. Pelakuan adanya pick off siapapun yang pasti akan berada di depan dari sepersatu. Ini Adi Makro disini udah terlihat banget ya. Bagaimana pola mereka untuk mengantarkan web dunia. Mereka mengganggu lagi. Ada reset terlihat. Terlihat di asal sebelumnya. Bilan dari Vans yang begitu saja. Dan di laluan sudah. Pergerakan dari Vita. Mikatnya mulai maju. Bagi depan. Bila semuanya berlancar selamat. Dengan kelas yang ada di dalam tubuh yang udah diberikan lagi. Terlihat kelahan-lahan adal. Pergerakan dari Gryne. Tapi Vans. Melantarkan damage begitu mematikan pula. Dan Taz siap maju. Siap mengamankan lot. Lima versus empat. Dan nampaknya gak super sakitnya ditahan bener-bener. Gak boleh kemana-mana sama Fluffy. Dan apakah ini bakal coba top D.O.I. Karena teman-teman ini masih berada di depan loh. Degian lagi yang terlalu banyak. Ini dikit lagi loh. Dikit lagi. SP terlisah di dalam. Tunggu dari Lord yang cry. Masih berhasil selamat. Tapi Shatsang pun tercinta. Dan sekarang milik siap akan lot tersebut. Karena penelitian sudah melebatan juga. Tapi bergagak dari Vans. Ginggir lagi yang berlisah. Pembelikan damage. Tapi Coreno-Grasnya itu di ladang. Ada Blankan. Lord yang berhasil diambatkan. Fluffy yang tertinggal. Ada immortal yang mencadu dalam. Temu dari Fluffy. Tiga player yang terpandes dan vegetarian alpha. Bisa mendapatkan Lord. Win of nature mungkin bisa dijawabkan dari Super Sakin. Tapi refleks dari Super Sakin. Wernyata takap dan sudah begitu baik. Halo yang dilakukan oleh Super Fiend. Tapi Cry. Memiliki pasif yang cukup banyak. Pasif yang cukup dia berhasil untuk bangkit kembali. Dan sekarang Lordnya bakal coba untuk ditahan. Dan ada Grand Dragon Spear. Yang diamankan oleh Brans. Lepuk banget lah tentunya. Untuk Nanti bisa memberikan kembali ketambahan. Tapi buat sekarang. Oke. Brans yang mulai mengantarkan DMC. Sebegitu mematikan. Tapi posisi siming dari Brans juga luar biasa loh. Head to head. Lepi one situation tadi. Super Sakin kehilangan dari Allah Super yang dimiliki. Cry. Mulai maju ke bagian depan. Nakanka mereka langsung memberanikan diri. Untuk bisa berapa kali lagi ke arah. Lepas tapi locah. Bransi langsung diabankan pula. Oleh Super Gant. Super Gant yang berhasil pergi di atas sebut. Tapi tidak untuk Sakin. Karena Sakin yang Bransi langsung diabankan. Tapi sekarang sudah mulai tertangkap. Dan hilang langsung. Pergerakan dari Gant mereka dapat Lodge. Tapi mereka kekurangan kuantitas dari playernya. Untuk menuju ke arah bawah. Lawan Super Minion. Dan lebih lama lagi untuk Kuih Rwip. Lepas masalahnya juga dari tadi. Super Sakin gak sendirian ya. Lepas langsung dipanggil lagi tuh Super Gant. Tapi ada satu orang. Air Oduk. Jambras yang terdapatkan karun satu player. Ada pergerakan. Jambras yang berhasil lagi dihilangkan. Tapi sekarang pertempuran dari mana untuk Sakin ya. Bransi diadakan. Dan Borenda mau pergi ke arah mana. Imortal yang kecang. Tapi diketik. Tingkat balu sebesar itu. Hanya menyisakan dua player saja. Untuk Bigger Drone Alpha. Dan Taz. Masih belum mau berat di Taz. Mengantarkan CB siap wakmi. Menjadi satu orang terdepan. Di depan yang berbeda. Mas Rokja berhasil untuk memberikan batin. Tapi itu berbeda mungkin arah lain-lain. Seperti dia masih berhasil selamat. Berpensi kelagaknya pencinta. Adalah ke saat ini dibangkan. Tapi bestnya hilang seketiga. Wow dan Emo's Legends berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama.